Intro 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 Itu udah lama Tapi kalo emang bule Jerman itu kamu pacaran bener? Iya 3 tahun Yang akhirnya diselingkuhin kan? Wow Hai penonton setia youtube RCTI Entertainment Ketemu lagi sama aku Andres Adelio Aku mau ngasih tau nih sekarang waktunya Kalian untuk nonton dasyatnya 2022 Nonton terus ya di youtube RCTI Entertainment Jangan lupa untuk di subscribe Di like, komen dan juga di share ke temen-temen kalian semua See you Selamat datang di Jilat Investigasi Kita akan membahas hal-hal yang dianggap Menjadi layak untuk diperbincangkan Semuanya Hanya di Jilat Investigasi Yang sedang ramai akhir-akhir ini Menjadi viral dimana-mana Tentang seorang wanita cantik yang berbakat yang bernama Memes Prameswari Konon katanya Dia belum move on dari mantan Ya Allah Memes Tetapi sekarang dia telah punya kehidupan bar Kita akan tanyakan langsung bersama narasumber kita Ada Memes dan ada perwakilan dari netizen-netizen Julit Ini perwakilan ibu-ibu yang suka nongkrong di tukang sayur Ini ibu-ibu yang nongkrongnya di kafe-kafe Kalo gak di karaoke-karaoke bisa pak Netizen-netizen yang Julit Yang artis ngapain aja salah Aku mah cece manis manja group Kita kan satu asosiasi remaja-remaja yang suka pacaran di BKT Baik sekarang kita bahas bersama narasumber dulu Wanita cantik Memes Memes apa kabar? Sehat Alhamdulillah Kalo kedekatan kamu dengan Lutfi Itu benar atau bagaimana kondisi sebenarnya? Ini tuh aku juga gak tau kenapa yang dulu dia dateng ya Iya Tiba-tiba gitu Gak tau siapa yang ngundang tuh tim kreatif Gak dasyat ya Tapi katanya kan kamu memang deket Deket-deket Gak temen cuman diceng-cengin aja gitu Oh jadi kamu sebenernya sama Lutfi itu gak pacaran? Engga gak pernah Masa sih kamu gak pernah deket sama Lutfi? Engga Kemarin aku pernah ngeliat kamu di terminal Kampung Melayu Hei Engga 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 Tapi kan sebenernya gak ada tau namanya cewek sama cowok itu bersahabat Tujuh Engga mungkin Kasih ada rasa Sehujun ya Engga Engga sehujun kan kayak orang bener Pasti punya rasa Berarti gak mungkin ada temen lo yang cowok gitu Berarti lo gak mau bertemen sama Andres Oh gak mau Sama Kang Denny gitu Kang Denny papa 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 Oke kalo sama Lutfi Memes bilang tidak ada hubungan Engga emang bertemen baik satu geng malah Bagaimana dengan nama Billy Saputra Wow Itu temenan Apa pernah jadian Atau cuman Billy deket-deket Atau kontenan Kalo kita pure Memang temen baik banget Jadi temen doang Temen aja Engga pacaran Engga Oke sekarang kita akan minta komentar dari ibu-ibu yang biasa Ngegosip di tukang sayur Kalo kata Caeima ya Kadang-kadang yang orang mah suka ngomongin kita ya Padahal bilang kalau kita sama si ini sama si Anu sama si Ono gitu kan Enang salah kalo suka sama semuanya gak apa Harus look on gitu untuk ujar tuh cinta sama orang lain gitu Sekali cinta sama tujuh orang juga gak apa-apa ya kan Buset Banyak banget ya bu tujuh Ya kan naruh-naruh hati aja Tapi kan gak jalannya mungkin cuma sama satu orang gitu Ya gak sih Gitu gak sih cememen Engga kita kalo aku cinta cuma sama satu orang aja Kamu cinta sama satu orang? Seperti kamu cinta kamu sama si cowok bule Jerman itu Itu dulu Itu udah lama Tapi kalo emang bule Jerman itu kamu pacaran bener Iya 3 tahun loh Yang akhirnya diselingkuhin kan Wow Oke saya minta tangkapan dari ibu-ibu yang suka nongkrong di kafe Silahkan ibu Claudia Oh ibu Claudia Menurut Manis Manja Group ya Kayak gak mungkin gak sih kayak sahabatan tapi dateng ke lokasinya Di acara sahur dateng gitu-gitu Dia liat di bibirnya menjulit banget tuh Iya julit banget Ambar Kalo menurut ibu-ibu yang suka nongkrong di mall Mbak Mariati gimana? Tanya Mbak Mar Tapi Mbak Mar ya Jadi menurut Mbak Mar itu Ya kalo menaruh cinta tuh gak apa-apa kayaknya Yang penting kan kalo misalnya kita terlalu cinta ke satu orang Terlalu fokus kayaknya Gimana gitu Jadi kalo masih single Jadi busin ya Busin Oke tanggapan terakhir Pabai Haki gimana? Ya menurut saya sih gak masuk akal ya Pak Namanya berteman itu sampai liburan bareng Sampai ngonten hampir setiap hari bareng Terus apa-apa bareng Masa dia bilang cuma berteman itu mah namanya bulldog Oke itu dia tanggapan dari para netizen Dan saya punya update terbaru tentang memes Apaan tuh? Katanya memes baru saja melangsungkan pernikahan Dengan salah satu pelawak ternama Kita lihat tayangannya ini dia Gempa ranah publik belakangan ini Menyusul beredarnya foto komedian Enti Sutisna alias Sule Bersama memes Prameswari mengenakan kostum pengantin tradisional Munculnya foto tersebut mengejutkan Karena tersirat bahwa dua insan ini Tengah menjalani sesi foto pre-wedding Hal tersebut membuat gempar Karena sebelumnya tidak ada kabar Terkait kedekatan Sule dengan mantan kekasih Billy Syaputra ini Nah Nah gimana? Oh my god Oh my god Kau ada protes Kau gak denger gue ngomong apa? Mudang dong Mudang dong ya Memes banget dah mulutnya dah Memes udah siap dipanggil mama sama Rizky Peby Itu apa? Itu kamu Karena Vira foto kamu Iya Seperti sedang foto pre-wedding Sebenernya Teman-teman semuanya Itu kemarin Shooting buat program adegannya itu tentang Ya akad Nikah gratis Masa nikah masal Nikah masal Oh jadi itu cuma Jadi kita tuh foto di backstage gitu loh Masa Nah tapi tiba-tiba ada netizen yang bikin video seakan-akan Kalo aku tuh beneran Married sama Kang Sule Bisa aja berawal dari gimmick-gimmick Ternyata akhirnya bener Iya Kamu mandang Kang Sule tuh sebagai apa sih? Sebagai berikut Biasanya mencukup kanan Cukup Teda dong Oh saya sebagai rekan kerja Sebagai sahabat Atau sebagai apa Sekarang ini Sebagai rekan kerja Kamu melihat Kang Sule seperti apa orangnya? Orangnya baik banget Baik banget Terus dia juga Off-cam juga lucu sih Off-cam-on-cam dia lucu banget Eh tapi kan netizen pada menjodoh-jodohkan kamu sama Kang Sule Kalo seandainya itu terjadi beneran gitu Mungkin ga ada rasa-rasa yang Istimbangan papa yang ingin bawa tau ga Ini buat bahan gini nya deh Ternyata Ternyata Deket gitu gimana Ternyata kan ga ada yang tau ya Kan ada istilah cinta lokasi Iya Iya Makanya aku juga ga tau kita ke depan ga ada yang tau Sudah gandengan ya Eh Jauh amat jauh amat jauh amat Ternyata di sini Sini aja kedengeran Ya kita penasarin 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 Mungkin ga sih kalo kamu akhirnya ntar cinlok gitu Kan single ya Kamu percayakan ga deh Aku juga ga bisa ngobong apa-apa sih sebenernya Tapi tadi pagi-pagi kamu angkat telepon dari Kang Sule Gak ada Gak ada Gak ada kalo Sule telpon ga Orangnya ga telpon Wah aku tadi ngeliat di twitter sampe ada hashtag Lemes Sule memes Wow Fanmes nya lemes ya kan Gak ada Gak ada Gak ada Jadi selama itu Selama ini tuh singkatan itu Ketua lemes Memes Itu udah lama aja loh Berarti udah lama Udah Ya udah Baik itu dia pembahasan kita Jadi kalo Kalo kita Hadirkan orangnya Ini gak menjadi Gossip dan bola liar di luar Iya bener Tapi udah dikonfirmasi Memes kalo itu cuman Salah satu adegan di kerjaan Iya Juga sama biling gak pacaran Sama Lutfi juga cuman deket-deket aja Karena pacar Memes sebenernya adalah Denny Cago Wow Wow Oke Ternyata ini dua orang ini Gossip nya masih nyinyir Iya Emang dia Emang dia Emang dia Emang dia Gossip Gossip Enggak boleh tahu gak gossipin orang Oh disini aja deh Nanti cuman yang dosa tau Wih Yip Udah lo introspeksi aja disini Sumem Berangkat Terima kasih.